atau ada seorang doa nya masya Allah kemuliaan kemuliaan maksudnya ada seorang doa jadi uang berjalan atau doa ? waktu doa sekarang ibu sayang ibu yani ibu yani asli warga di dia ibu imas bagaimana? sehat? alhamdulillah sehatnya tuh Ibu Imasnya lagi panen jambu untuk di kampung ini sekarang lagi musim itu teh ya jeruk ya selamat menikmati selamat menikmati semuanya sahabatku mudah-mudahan Anda ada dalam keadaan sehat walafiat dimulakan rizikinya dimudahkan segala urusannya amin amin ya Allah ya rabbal alamin nah sahabat kali ini saya mencoba lagi ngaprak ke perkampungan ya kampung cigeblug nih dan pada saat ini alhamdulillah cuacanya cerah nih ya dan sempat di video sebelumnya saya mampir ke kampung ini saat hujan deras sahabatku dan warganya pun tidak ada karena memang banyak yang beraktifitas ya saat pagi hari di sawah maupun di ladang sahabat oke bagaimana keseruannya sahabat ikuti terus perjalanan saya dan tetap di channelnya AC Pesoy oke lanjut nah rumah ini dulu sempat ada di video saya sebelumnya saat saya jalan-jalan atau mampir ke kampung ini saat hujan deras sahabatku nah kita sekarang coba ke daerah sini ya mudah-mudahan saya pun bisa bertemu dengan warga sahabat ibu assalamualaikum ibu punten upam itu masih tetapnya kalabat nah kampung cigeblum nah sahabatku punten sekarang ibu sahabat ibu 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 asli warga didia warga didia kapugur habis kanta sakali kapalih dia mung nuju hujan ageng tak enak kalau rusan nuju hal aduh mas awal sahabatku jadi gini nih suasana kampung cigeblum ya jadi kampung cigeblum ini terdiri dari sekitar berapa puluh rumah di palih dia searit 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 dari kadi cigeblum legok nah sahabatku ya jadi video sebelumnya yang di kampung cigeblum legok itu yang saat saya bertemu dengan ibu nung nah ini masih masuk cigeblum dan terus kesananya lagi benyot dan juga cigeblum kacereh terus tegasereh kegiatan ibu apa bu sehari-hari disini kalau para suaminya biasa dikebun buruh dikebun dikebun gitu ya asya Allah ya jadi begini nih nah dan kebetulan sahabat kali ini udah agak mulai mau turun hujan lagi nih oke ibu atunuhun ya ya assalamualaikum ya ada sebagian rumahnya disini sudah mulai dibangun permanen ada juga sebagian terbuat dari bambu atau panggung sahabat oke yuk kita lanjut ngaprak di kampung Cigeblu gini oke Aduh, ini bapak, nyenak nauen pak. Nah, untuk daerah ini, sahabat, sedang musim jeruk. Jadi di kampung ini banyak sekali pohon-pohon jeruk yang sedang berbuah begini, sahabat. Tuh, aduh, Masya Allah. Dan coba lihat, rumahnya di sini, Masya Allah, rapi, sejuk. Ada si ibunya baru pulang, kayaknya dari depan halaman rumahnya. Banyak sekali ini jeruk-jeruk sedang berbuah, sahabat. Dan kebetulan di sini ada warung juga. Kita coba tanya, Assalamualaikum. Nah, Ibu, Puntun. Ya, teman-teman, Ibu. Nah, Ibu, Puntun, Upami, Tidio, kan warganya mau ayo sabar ha bumi di pilihan dia. 12 bumi, tapi seirnu kosong ini, ya? Udah seirnu kosong. Ya, tak. Ibu, Puntun, ngiring, nak, Tumaros. Upami ngawarung di dia, balanya, Ibu, kemana? Itu tebih dia. Ke Kecamatan, paling caket. Ke Kecamatan, nah, caklek. Caklek. Cakleknya ngejut gitu, tapi, yang ngejutnya caklek. Oh, sanis ke Soekarajo, kan itu sanis? Tebih cei. Tebih cei, kacanglek, dunia. Caklek. Biasanya, Upami ke pasar gitu, Nyenak motor nyari rata, tapi kok ojek? Aku caro, gue. Aku caro, gue. Udah Upami kok ojek, abihnya. Sebe, sebe. Berarti, Uah Ui, itu, Upami tidiokan caklek, itu sabarhak Upami kena ujig. Udah, puluh ribu. Masya Allah ya. Maksudnya, Uah Ui, itu, itu, saya balik? Atau, Uah Ui? Uah Ui. Uah Ui, itu, Uah Ui. Tapi, Uah Ui, itu, Ui. Ya, tapi Upami, Nganggu motor nyari rata lumayan, ya? Ya. iya iya tapi ibu upami warga didir sesuai darah ramal naon tani sih oh tani oh mohon mohon punten sarang ibu sahak tadi ibu Ayi ibu Ayi nah ini sahabatku ya ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan ibu Ayi ini pemilik warung yang iya itu ujung mernyak ujung kampung itu sih paling pulang ujung ibu Ayi ini pemilik warung yang di kampung Cigeblug dan sahabatku perjalanan untuk belanja mengisi warung ini lumayan jauh ya dari sini sampai ke cangklek jadi kalau menggunakan ojek itu ya habis di itunya habis di ongkos ya mahal di ongkos dan kebetulan warga-warga disini memang kebanyakan bertani dan ada juga mungkin yang sebagian bekerja di kota atau gimana ada juga ya kalau ibu asli warga sini asli warga sini oke sahabatku ibu atur nuhun ya punten ngawagal aku ambil waktu kebetulan kebetulan di kampung ini dulu saya pernah terus bertemu sama ibu rete nih yang acara ngaliwat bareng nih ibu retenya manggil katanya ada disini nih sedang nyuci tuh masya Allah ada disini ibu rete ada disini alhamdulillah tuh ini ibu rete yang baik hati sahabat tuh itu ada ibu imas ibu imas kenapa lari ibu rete alhamdulillah saya bisa mampir lagi kesini tuh sambil melihat kegiatan warga dan ternyata ini saya ketemu ibu rete lagi disini nih lagi nyuci masya Allah oh ibu kapal hidi ya nyuci nak kapal hidi ya moon margina itu masalahnya seuruh kegiatnya pak kurang kali nudiger bitung sakit pak aduh parah lumayan parah lah gitu sakit tidak mengenai wah macam-macam pak menurut dokter anuaya di kampung lima asli dokternya anuaya di jala anuaya di jala bbd berada di canaka ugd disini kita cerita di canaka rumah sakit hermi dan anu punut anuaya di parios ternyata kebagian tempat istirahat di igd gitu ayalah pengguna pedama anuaya di penuh lari kak primaya dirinya ternyata ruangannya terbatas diluhur saurna penuh wawawawalam itu mah mungkin faktornya bukan kes mungkin pake apa namanya BPJS dari pemerintah itu ya sikat cerita dibawa pak ke rumah ya mungkin parah ya ujung-ujungnya dibawa ke apa itu namanya bidan disitu baru dikasih impulsan habis lima botol seharusnya tujuh cuma melihat faktor keuangan kan kalau masalah apa namanya itu bidan mah gak mau terima BPJS dari pemerintah dia mah harus KES gitu makanya merobat di jalan jadi saya jujur aja baru semalam tadi karena lihat ini cucian hampir 2 menit gak nyuci makanya nyuci dulu kata saya biarin nanti kalau udah dicucinya biar digantung aja gitu daripada namru basah-basah pada bau siap itu gimana yang ganteng kabarnya sehat alhamdulillah kemarin denger-denger sempatnya mampir ke rumah siapa itu emak Nung kata saya kok gak ada itu pasap ke rumah mampir ini nih kalau ini ibu RT nah kalau ini nih ibu ibu Imas nih ibu Imas lagi apa ha ngambil jamu aduh lagi ngambil jamu tuh sahabatku nah ini ibu Imas ada yang di video waktu itu saya makan bareng ya nih alhamdulillah saya bisa mampir lagi ke sini nah ibu Imas gimana sehat alhamdulillah sehat ya tuh ibu Imasnya lagi panen jamu untuk di kampung ini sekarang lagi musim itu teh ya jeruk ya ya alhamdulillah jeruk 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 naon itu jeruk ageng jeruk pacitan kalau yang kecil jeruk mangsa jeruk peras jeruk peras ya hmm ya oh ini masjidnya ya nah ini musola sahabat ya buat nanti taraweh nah ini nih masjid nih yang dipergunakan oleh warga kampung Cigeblug tuh Masya Allah ya jadi nah ini masjid satu-satunya yang selalu dipergunakan untuk sholat berjamaah kampung Cigeblug sahabat jadi ini tempat cucinya khusus buat warga ini ya enggak tapi ini dibilang cair umum ya bisa juga bilang pribadi ya bisa juga kenapa kalau yang punya kan gak ngikut kesini oh berarti ini airnya memanfaatkan air sungai ini sahabat air sumur masalahnya ini ditimba enggak ada alat mesin-mesin enak aduh Masya Allah bening-bener sahabatku oke sahabat sampai disini dulu ya jalan-jalan saya di kampung Cigeblug ini insya Allah nanti saya mencoba mampir lagi dan nanti lain waktu saya akan mencoba ngaliwat barang lagi di rumahnya ini nih di rumah Ibu RT ya Ibu RT ini adalah penguasa kampung sini oke ibu sampai disini dulu insya Allah nanti saya mampir lagi kesini Alhamdulillah sebelumnya juga ditunggu terima kasih ya siap-siap oke ibu yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh